Betapa terkejutnya Julian Alvarez, Yesus Alejo datang, Ancelotti tenang, Manchester United kehilangan gelandang idaman, Joao Neves segera gabung PSG, agen bantah Victor Osimhen bakal dipinjamkan ke Chelsea, Sinta Eyong diputuskan tetap tangani timnas di piala AFF 2024. Eric Ten Hag kembali ditinggal asistennya Eric Ten Hag kembali ditinggal salah satu asistennya, Steve McLaren, karena ia mundur dari posisi pelatih tim utama Manchester United untuk melatih timnas Jamaika. McLaren pernah menjadi asisten Sir Alex Ferguson dan berhasil memenangi berbagai gelar, termasuk Piala Liga Inggris bersama Middlesbrough dan Liga Belanda bersama Twente, dia juga pernah melatih timnas Inggris sebelum dipecat. McLaren kembali ke MU sebagai asisten Ten Hag dan berhasil meraih Piala Liga Inggris dan Piala FA sekarang, ia ditargetkan membawa Jamaika lolos ke Piala Dunia 2026, Ten Hag memberikan dukungan dan menyatakan hubungan baik dengan McLaren akan terus terjalin. Ten Hag melakukan perombakan staffnya di MU dengan membawa asisten baru seperti René Hacke, Ruud van Nistelruy, dan Jele Tentrouwelaar, beberapa staff lain seperti Mitchell van der Gag, Benny McCarthy, dan Richard Hartis telah pergi sebelum McLaren, McLaren kini fokus menangani pemain yang pulang dari Euro 2024 dan Copa Amerika 2024. Sidang Caz Maarten Paes tanggal 15 Agustus pengumuman Nasib Maarten Paes untuk timnas Indonesia akan segera diketahui. Sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga, Caz, pada tanggal 15 Agustus. Paes menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April. Terkendala regulasi FIFA karena sebelumnya memperkuat tim Belanda U19, U20, dan U21 antara tahun 2016 sampai tahun 2020. FIFA melarang pemain memperkuat negara lain di atas 21 tahun saat pindah asosiasi. Kesiapan timnas Indonesia, Sekjen PSSI berharap memenangkan Sidang Caz. Potensi tambahan kekuatan dari keeper FC Dallas, Paes. Garuda akan menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Arab Saudi dan Australia akan menjadi lawan pertama Indonesia pada 5 dan tanggal 10 September. Agen bantah Victor Osimhen bakal dipinjamkan ke Chelsea, itu hoax. Agen Victor Osimhen menegaskan bahwa sang striker tidak akan pindah ke Chelsea sebagai pemain pinjaman musim panas ini. Osimhen akan meninggalkan Napoli dengan kesepakatan untuk dilepas musim panas ini. Rumor pertukaran Osimhen dengan Romelu Lukaku ke Napoli sebagai alat tukar juga dibantah oleh agennya. Sinta Eeyong diputuskan tetap tangani timnas di Piala AFF 2024. Sinta Eeyong diputuskan tetap memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Meski jadwal Piala AFF Mepet dengan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Detail Jadwal Pertandingan Piala AFF 2024 tanggal 23 November tanggal 21 Desember tahun 2024. Timnas Indonesia akan bertanding di matchday kelima dan keenam Ronde 3 pada 14 dan tanggal 19 November. Keputusan terkait pelatih dan skuad. Wacana Nova Arianto atau Indra Syafri sebagai pelatih Piala AFF dibantah, Sinta Eeyong tetap dipercayakan. Skuad Piala AFF akan diisi oleh pemain U23, berbeda dengan skuad di Ronde 3. Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, namun Liga 1 2024 per 25 tetap berlangsung selama Piala AFF. Perbedaan skuad dengan SEA Games Skuad U23 Piala AFF kemungkinan akan berbeda dengan SEA Games 2025 karena berjarak 1 tahun. Betapa terkejutnya Julian Alvarez, Julian Alvarez dispekulasikan masa depannya di Manchester City bersama Kevin De Bruyne dan Ederson. Alvarez ingin jam terbang lebih banyak setelah menjadi pelapis Halen, menginginkan peran utama di lini serang Argentina. Reaksi Pep Guardiola, Guardiola meminta Alvarez untuk klarifikasi niatnya langsung daripada melalui media jika ingin hengkang. Alvarez menyatakan prioritasnya bertahan di City dan tidak pernah menyerang Guardiola. Pernyataan Julian Alvarez, Alvarez fokus pada tugasnya membela Argentina di Olimpiade 2024. Meskipun harus realistis soal peluang bermain, Alvarez merasa nyaman dan bahagia di City. Yesus Alejo datang, Ancelotti tenang Real Madrid tidak beli back tengah, fokus pada memperkuat lini serang dengan Mbappe dan Hendrik. Lini belakang jadi sorotan karena belum diremajakan, Eder Militao, Antonio Ruediger, dan David Alaba di posisi back tengah. Ancelotti tenang dengan kembalinya Yesus Alejo dari peminjaman, Alejo dipinjamkan ke beberapa klub sebelumnya. Madrid diperkirakan akan mencari back tengah baru pada 2025. Man United kehilangan gelandang idaman, Joao Neves segera gabung PSG. Manchester United kehilangan gelandang idaman mereka, Joao Neves, yang bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG, dengan biaya transfer sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,24 triliun rupiah. PSG juga meminjamkan Renato Sanchez ke Benfica. Manchester United telah mendatangkan Joshua Zirzi, Lenny Yoro, dan dikabarkan membidik penyerang muda Arsenal, Chido Obi. Chido Obi menjadi rekrutan ketiga setan merah di bawah Eric Ten Hag. Joao Neves dipilih PSG meskipun sebelumnya diminati oleh Manchester United. Juventus mau lepas Rugani ke Ajax Rugani, back berusia 30 tahun, telah memberikan lampu hijau untuk kepindahannya. Rugani baru saja menandatangani kontrak baru dengan Juventus hingga Juni tahun 2026. Juventus berencana mengirim Rugani ke Ajax dengan status pinjaman tanpa opsi untuk membeli di akhir musim. Rugani sudah tampil 148 kali untuk Juventus tetapi kesulitan menjadi pilihan utama di lini belakang. Juventus memiliki beberapa pemain back tengah seperti Bremer, Thiago Jalo, Federico Gatti, dan Facundo Gonzalez. Rugani sebelumnya dipinjamkan ke Rins dan Cagliari pada musim 2020 per 2021. Napoli berburu Billy Gilmour. Napoli ingin merekrut Billy Gilmour untuk musim 2024 per 2025 di bawah arahan Antonio Conte. Gilmour saat ini bermain untuk Brighton dan memiliki kontrak hingga Juni tahun 2026 setelah meninggalkan Chelsea. Napoli menawarkan 9,5 juta euro untuk Gilmour, namun tawaran tersebut ditolak oleh Brighton. Gianluca Di Marizzo meyakini Napoli akan kembali dengan tawaran lebih tinggi, mencapai 12 juta euro ditambah bonus kinerja. Napoli juga harus melepas Jens Cajuste atau Gianluca Gaetano untuk mendapatkan dana segar, agar negosiasi dengan Brighton berhasil. Selain Gilmour, Napoli telah merekrut Alessandro Buomiorno, Rafa Marin, Leandro Spinazzola, dan Matija Popovic, serta tengah mencari Romelu Lukaku. Terima kasih telah menonton!